Ini adalah masalah nasab Nasab yang dikharam yang dikharam yang dikharam Ini adalah nasab yang dikharam yang dikharam Ini adalah kufurni mas'alaikum Ummahatukum wa banatukum wa khwatukum Wa ammatukum wa khwalatukum Wa banatul afi wa banatul uhti Ini adalah penting yang dikharam Ini adalah masalah sensitif Ini adalah masalah hukum yang dikharam Agama itu mengharamkan atau melarang Adopsi mengangkat anak Kalau terpaksa orang mengangkat anak itu Harus dicatat nasabnya Dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi Maupun keluarga yang mengadopsi Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab Percampuran apa? Nasab Karena setiap satu orang itu Pasti punya tujuh orang yang haram dikawin Karena apa? Nasab Ini itu ibu Ibu Dulur umahatukum Terus putri Dulur kandung Dulur sangka bapak Dulur sangka ibu Tersponaan Anaknya Dulur Anaknya Dulur Anaknya Dulur Ini itu yang haram Kerana nasab Sebab ini itu Ikhtilat Ini wakil dirumah Rian Rasulullah Dianak angkat ini Zahid Sampai uang dari Zahid bin Muhammad Buat ini Zahid bin Harisah Tapi Zahid bin Muhammad Terus Ambe Allah Piambak dibatalo Uang udu nyebut Zahid bin Harisah Dipokso Uang kudu nyebut Zahid bin Harisah Orang yang muni Zahid bin Sampai turun ayat Lewat Allah langsung Udu'ukum li'aba'ihim huwa akta satu Intah Allah Uang kudu disebut Yang kudu ini Bapak Iku nak kepingin Adil caraku Yang adopsi Ini mesti ngelahirnya sombong Kulau pun bolak-boleh Ini kudu ngaji di negara Di Islamic Center Dibilang Adopsi itu melahirkan Kesombongan Misalnya Anak Iruhin Tapi anak angkat aku Kan keren di Gizba Dibang di Gizba Lama-lama anaknya itu Kalo ditanya seneng Jadi kan Sinten Kulau putrinya Gizba Kan gak siap di bawah keriting Gak jelas Meninggalan-dalan Itu satu Melahirkan kesombongan Dua terjadi Di iftilatil ansap Misalnya anak Iruhin Melok pulau terus kuliah Jadi punya pacaran Mbak Duluri Dewi Terus ngak rabi Untuk Duluri Dewi Untuk untuk Kona aneh Itu bahaya sekali Sangat-sangat bahaya Kulau menteri Kulau menteri Ketika saya memberi Makalah tentang Adopsi ini Wonten Kiai Sikof Bisa dipercaya cerita Itu Nombong di PN Angkat yang Jakarta Yang ngantarkan itu Pak D-nya Suatu saat Anak ini besar Kuliah Pacaran Sampai adik Kandungi Terus kawin Pak D- yang Dulu Ngantar ke Jakarta Yang adopsi itu Nili'i di Jakarta Kepakitnya Bukan main Ternyata yang dirabih Itu sama-sama Konaannya Jadi Ini bahayanya Mengangkat Anak Jika dibatahkan oleh Apa orang Harus mau Menyebut bapaknya Untuk Hukumli'a Ba'ihimhu'a Pesatu Tapi orang saya Saya enak Anaknya sampai Dibuang Makalah Nabi itu Mengancam Mani Fatot Kafar Uang Sing ngakura Bapaknya Dianggap Nafiri Tongkengkari Ajaran Karena satu Melahirkan kesombongan Itu mesti Karena mesti milih yang keren Milih yang apa Keren Nomor dua Terjadi Campur aduk Masa 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 Istilah Bahasa Indonesia Tetap Harus ditulis Sil silah keluarganya Dia saudaranya Berapa Kalau Anaknya itu tersinggung Dianggap anak angkat Baru itu Sombong Satu balik Keluarganya Apa-apa ya Terus Ketiga Ini yang penting Orang Anak angkat itu Alasannya kan Saage Kepengen nolongong miskin Kalau kalian Rata-rata niatnya kan Kepengen nolong orang Miskin Nak corok Allah Nak rancang niatnya gitu Betul Ini pendapat Allah Tapi Masa nyangkut Pembatalan anak angkat itu Jelas Ada di Quran di hadis Alasan kedua Istilah Tuhan Sambli ada di kitab Tapi yang ketiga ini Pendapat saya Yang ketiga ini Ini jelas Saya ulama itu harus jelas Yang tadi di Quran Di hadis Itu dua alasan tadi Di Quran di hadis Yang ketiga ini saya pribadi Dan saya yakin Saya benar Kalau anda Tidak sependapat dengan saya Berarti tidak tahu mikir Orang kau sampekan Tidak apa Benar Misalnya aku Anak angkat Rufin Serang sakit Rufin Sampai anak angkat Seperti ini 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 Tapi anak angkat Itu kan Misalnya Rufin kan Serai-rai Kakean Pola Terus minta Sepeda Montor Tiger Atau Nexen Atau Ninja Kan berarti Saya kalau nuruti Anak angkat Karena dia sudah Kayak anak saya Mungkin tak turuti Tuku Sepeda Montor 30 juta Dia umur 16 tahun Tak tukok Sepeda Montor Karena dia kayak Anak angkat 20 juta 20 juta itu Kalau saya Niat baik Se penting Tak ada orang fakir miskin Atau santri Itu dapat Berapa santri 20 juta Misalnya Tak ada orang soleh Atau santri Atau masyarakat Kalau 20 orang saja Dapat 1 juta Anak maturuna Tidak ngamik Tidak ngamik Tidak ngamik Tidak ngamik Tapi gara-gara Anak angkat Uang 20 itu Tersentral Terpokok Tidak ngamik Tidak ngamik Itu yang Ini yang Tidak ngamik Tidak ngamik Hanya dari segi sosial Kan menjadi manfaat Ini terbatas kan Tidak ngamik Niat Nah aku Rameh anak angkat Tidak ngamik Tidak ngamik Tidak ngamik Tidak ngamik Tidak ngamik Karena saya tidak harus Terfokus mikir Tidak ngamik Paham Tidak ngamik Tidak ngamik Tidak ngamik Yang menentang pendapat saya Boleh saya pastikan ini pendapat saya, tapi kan bisa globalnya, paham artinya kalau orang kamu berjalan dewasa, tidak ada rumah hanya 1 juta, alasannya saya berjalan dengan anak umum kalau aku tidak punya anak angkat, mungkin 100 juta lebih ke orang orang banyak tapi tetap boleh punya anak angkat, tapi kalau kamu tidak bisa, kader ya, ya sayang tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai itu dia mendapatkan kasih saan keluarga, dia tidak sombong paham ya lo soal ingin spesial ya spesial saja, misalnya sama nanti anak nah kecuali mungkin ada pengecualian doruro, sampean tidak punya anak, tidak punya anak ada punahan atau keluarga kamu anak, kamu angkat tapi nasabnya harus ditulis, saya ulang-ulang nasabnya harus ditulis karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah fajalahu nasabah jadi orang harus jelas nasabnya, jadi alasan ketiga tadi kelihatan kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi itu mau biasanya orang-orang puluh juta dibagi orang-orang gara-gara dia anak angkat satu mungkin hanya untuk beli sudah montuk sudah montuk sudah montuk orang-orang puluh juta tidak, sedih padahal itu tidak cukup sebulan ya sehingga ya sehingga sampean tidak usah tersinggung saya mau cerita hukum sehingga cirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai dan punya hiburan dan punya hiburan ngepek anak angkat jika itu Zaid bin Harissa itu dibatalkan oleh Allah sendiri dibatalkan oleh Allah sendiri tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial dibatalkan secara hukum nasab sehingga semua sohabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah disuruh manggil Zaid bin Harissa faham ya terus puluh sukun sehingga anak angkat tidak usah dibatalkan oleh Allah tapi nasabnya ditulis dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini saudara kamu kamu ini nah soal kamu khawatir kamu yang bocet tersinggung orang Jawa kamu harus lebih khawatir ketimbang nanti nasabnya kacobah lo kawin di Dure Dewi kawin di mana selanjutnya kamu alasan Rasul Jawa kalau kamu mikir nasibnya kamu yang dipikir nasibnya rosonnya misalnya kalau aku gak mustafai seorang Jawa wajib dihormati sesat tapi dihormati mustafai orang rajilat dihormati ya harus pakai agama jelas orang dihormati karena alimnya atau karena lomane atau kronosabar melarate itu jelas kudunya teroslip faham jadi alasan dihormati gak mau apa misalnya kita nulis saya pikir 10 tahun sabar jadi jenis harus hormat saya kalau hormat siap mergul jelas kesalahan dan saya siap sabar lagi sampai mati ya monggo nanti ditulis monggo suargo syaratnya ngalim ya ngalim ya abot suge terus kadung ada suge paling mungkin ya semua harap karena sudah kadung itu syaratnya sabar sabar orang ngeluh orang ngeluh itu betah biasanya orang nak betah mbak Allah diterus omus betah omus betah itu kan jadi repot jadi itu sobat hitung alasan ketiga tadi bisa dihitung saya tuh punya pengalaman gitu saya punya saudara punya keluarga orang kaya sama anak angkat itu ya kebaikannya ya terkonsentarisasi ya itu tadi tergerus hanya untuk satu dua orang ya taruh saja tadi kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan misalnya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin bisa orang 20-30 gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang puduli yang gak prinsip yang sekunder misalnya untuk beli apa sudah montor namun anak yang buling kalau itu anak angkat sepedanya montor di asisoris asisoris sudah montor larang pisang sepedanya larang memegangin di mal itu kenapa kalau mau baik baik terus teruskan tapi teori saya ini ada selamanya benar karena itu tadi yang dibatalkan hanya anak sabnya saja itu yang pasti benar tapi Rasulullah itu ya unik ini cerita sisi Rasulullah Rasulullah itu diputuh jadi Hasan Gusen Hasan berwanteng gak ada orang mirip Nabi kayak Hasan Hasan bin Ali puterannya saya pati mas yang suka karena menghasilkan kalian apa Gusen sebetulnya punya adik namanya mau Hasan tapi meninggal Hasan berwanteng berwanteng putih berwanteng terus Usama itu sehingga Rabi Zahed itu Rabi untuk Umu Aiman jadi Zahed itu Rabi untuk Sintir Pembuan pakai Usama Zahed dan Harisah terus tidak ada anak nama Usama Zahed itu anak jadi Usama itu yang turunan yang ini ini kanjir nabi semua yang mereka anaknya anak angkat putih di panggung sampai sahabat itu orang jawa yang nanya nabi mangkuk gula kopi berkata ini sudah putih itu yang itu ini itu tidak Usama Umbel melar itu Umbel mengerti Umbel umbel tanganku sama malah tangannya gading nabi jadi artinya gini jangan kira nabi itu melarang anak angkat itu terus tidak sayang ya sayang tapi jangan menggantikan nasab jangan menggantikan nasab malah disebut Quran ini diatur sekarang orang bangga ngambil anak angkat macem-macem kita-kita sebagai ulama harus ngomong ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab nanti terjadi ikhtilatil apa nasab nasab itu tujuh terus kedua ditambah nasab karena mertua kalau nasab karena mertua itu dua sisi haramnya mertua itu jadi misalnya saya nikah dengan istri saya sekali itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya sudah jadi makhrum makhrum bin Musuhara namanya makhrum bin Musuhara tapi kalau saya rabi ibunya bisa leluhi orang-orang orang-orang kalau saya kancanya bapak bapak ini kisah nyata kisah guru di PNS kemenak ke hidup anaknya itu masih tua mesti orang tua banget karena dia suka yang di PNS tidak suka melamar jauh itu yang bapak melamar jauh itu namanya melamar jauh itu yang menurut ibu ibu-ibu itu rondo baru ibu-ibu itu yang menurut ibu itu spontan bapak saja kaget yang menemani kaget mungkin kalau jenis itu sebut ibu sampai jenis ibu-ibu itu gelap ibu-ibu itu gelap padahal posisi rondo sampai ngamar anaknya ibu-ibu itu gelap dari bapak itu itu baru itu baru takut bapak saya pergi sini-sini ngamar anak untuk ibu ibu saya itu itu bapak ibu itu baru saya kasih hasil untuk ibu terus dipertimbangkan dari sampai rondo anakmu keperawahan rapah ini gampang itu ibu itu rapi sama ibunya itu kalau menurut agama bisa dirabilah bisa akad itu ada kemungkinan kalau ini bisa rapi anaknya anak orang dijimak paham tidak anak orang orang dijimak jadi kalau ibunya sudah dijimak dikumpuli berarti otomatis anaknya jadi makhluk makanya disebut jadi artinya itu haramnya anak tiri itu nunggu ibu dikumpuli jadi rasanya tetap tetap terus dipegang rapi anaknya tapi benar menurut menurut tapi makhluk sarat saram itu menurut ini dijimak anak ibunya anaknya tapi anaknya rapi sekedar akad itu parah tapi dari kan jagung pengiran itu pinter anggir akad sampai cowok itu kan otomatis saram gak masih halal yang orang itu 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 dari pengiran itu pinter pengiran itu pinter bapun kemungkinannya kan kecil tua kan ya kelainan bareng nah gen sampean roh hukum nasab berarti nasab berapa tadi 7 ditambah 2 ditambah keluarganya istri terus ditambah ke 3 yaitu roto makanya Quran nyebut nah nasab sebanyak ini itu akan hancur lebur ketika adopsi itu tidak menyebut nasab karena akan kacau balok kacau baloknya adalah orang pakai nasab bapak adopsi kemudian tidak diketahui bisa saja suatu saat rabi pona pacaran BAD sekarang berapa diberi sangsi pengiraan orang yang anak angka itu diberi sangsi pengiraan karena Allah orang yang menyalih aturannya pasti di dunia pun ada sangsinya bukan hanya diakhir di dunia pun ada sangsinya karena kalau sayang nabi setelah dibatalkan Allah tetap sayang sampai usama saking sayang nabi nyisi usama sampai hassan tidak ced usama sampai aturan hukumnya itu kita menyebutkan sesuai jeneng Bapak paham orang kita bangga sampai Bapak itu kita bangga tidak kita tetap menyebut jeneng apa supaya tadi tidak terjadi istilat makanya kalau saya di sini minimal apal tujuh orang yang haram kawin itu makhrum orang yang tidak boleh nikah orang yang tidak boleh nikah ini oleh ahli fakih disebut makhrum ciri utamanya makhrum kalau megang tidak batalkan wudhu jadi saya boleh dikawin itu orang lain disebut Ajinabiyah orang dikawin disebut Ajinabiyah jadi saya dengan istri saya bujuh berhubung Ajinabiyah anaknya bujuh batal tidak makhrum tapi Indonesia lucu bujuh dari keluarga berarti makhrum bujuh bukan makhrum 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 dikawin paham belum gitu nanti dikawin berkara ini orang Ajinabiyah karena yang dikawin bujuh orang tapi apa kawin orang kekawin itu agar tapi orang salah bujuh saya dikawin anak bapak anak ngajar dikawin bujuh 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 mati orang dia anak 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 aku pekat akhirnya ajaran aku terus tapi anak aku sudah siap bujuh siap tidak didik itu jengen tentang kukum Allah sampai Rasul doso siap kalah paling terkadang bapak belok anak misalnya aku coba ajaran saya pasti benar misalnya aku belok anak rugi anak kamu kamu juga ego kamu coba ruginya apa seorang ibu misalnya saya belok anak saya terus bujuh anak saya dibelok memang anak saya anak saya sobo kan anak anak dia juga enggak mikir waras jadi ajaran saya itu kan normal salahnya dimana ibu kalau tidak kejadian misalnya saya selesai sebuah jodeng keceplung sabun sabun keceplung sabun sejujung tapi keceplung sabun malah jodeng wangi biasa aku dikuras aku aku dikuras yang jelas orang salah 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 nyolong ini salah kalau aku salah salah piring aku salah piring jadi aku agak pecah tapi piring pecah itu normal teori manapun mengatakan anak beleng jeblek aku pecah aneh ini dia kan tidak ada ya biasanya coba kalau istri kamu itu tidak egois itu tidak perlu memperbandingkan kok anak 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 kalau sama-sama sepakat anak berarti sepakat ibu yang ngamuk berarti anak bapak yang ngamuk anak anak untuk timpahan kasih saya coba kamu pakai teori sebaliknya buju makhluk buju akhirnya anak dirbut orang lorok kan bapak itu buju buju ini tidak anak itu itu ajaran apa coba orang tua lorok ngerebut cacilik rasadar kan rata elang ini ngeleng sama itu jelimet rata jelimet apa 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 itu yang mulai sesok buju anak itu apa anak anak itu anak kecewa apa apa itu anak dipegat buju orang masro mungkin tidak sebut jelak ya mungkin buju al-badil kan matilah rapah yurabi anak buju ini ayo 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 minta ini serabi mana enggak ayo ayo semua makhrab semua ini suarga bareng sobo kan 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 misalnya ada orang soleh mati buju ini dirabi orang rapati soleh suarganya melalui sobo misalnya terus orang pegatan mati yang lana bu suarga buju kedua rapati soleh melibun rokok dari selanak sobo buju kulau tapi dari pengiran masalah buju rapi bener berarti dirus kecewa sampai gue baru tau misalnya yang lana mati mana itu kan disorabi mana terus buju nah karena pegatan kan berarti dianggap lain dengan kesadaran suami sini tinggal mati itu menunjukkan nasabnya buju itu tidak permanen disebut ajnabiyah halali dikumpuli mergodineh tapi statusnya tetap ajnabiyah makanya imam shafi berpendapat megang istri itu batal karena statusnya ajnabiyah tapi ada ulama lain yang mengatakan megang istri itu tidak tapi alasannya karena yang batalkan hanya jima itu tidak hanya istri megang orang lain pun tidak ditutup itu tidak batal tapi haram karena orang lain makanya kalau orang haji itu disuruh intikal madhar karena kalau orang haji pasti megang perempuan lain itu disuruh intikal madhar tapi tetap haram kalau sengaja dijelas ini disebut fajalahu nasabahu musuh lahir itu keluarga biasa nah makanya kawin itu disunat wong lio wong lio itu yang aduh misalnya misanan itu dianggap masih mekruh yang baik itu yang wong aduh pentingnya nanti ada komunitas yang kuat ini itu yang masyur di rasulullah itu ini itu imro atun banil mustolik setelah nabi ini kawasan banil mustolik yang dulu musuhi nabi langsung seneng nabi perkaraannya bisa gak pantas tukaran bisa makanya orang-orang banil mustolik terus mengumaklumatkan asher rasulullah jadi banyak sohabat yang ditawan orang banil mustolik juga sebaliknya orang sohabat menawan orang-orang banil mustolik zaman perang tapi ketika nabi menikahi suweria langsung sama-sama melepas tawanan gak pantas besane nabi ditawan ini lucu pak deni bujuni nabi abu sofyan itu musuh besar nabi seorang musuh anak abu sofyan itu mu'mina meluk hijrah tengkabasa karena tengkabasa bujuni kabundut bujuni kabundut raja kabasi dinekah nabi walih wali hakim abu sofyan kerungu kerungu nabi nabi sebalik sisi mantuni ya abu sofyan taslim asher asher itu besane besane itu mandi itu mandi di daerah kulau sebagian kia tidak cocok Muhammadiyah ini cocok tidak ada adu sisi anak kuliah tidak tidak Muhammadiyah damai maksudnya besane itu ceritanya apa keluarga apa bis 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 besane bis umah irama besaran besitar umah irama dan itu terseshalan apa haram menengah besanan besitar umah irama tenang itu buat tejar terseshalan atau besaran ashar menengah ashar jadi sebut baca ala bu nasab bu 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 jadi besanan itu yang penting yang penting yang penting menjadi komunitas makanya besaran tidak bisa beda-beda keluarga jadi kesunatan itu tidak bisa untuk keluarga tapi tidak mau tidak prospek itu tidak terpaksa untuk misanan tidak terpaksa tidak terpaksa itu misalnya seperti zaman Nabi itu tidak ada pilihan Sayyidah Fatimah harus nikah dengan Sidina Ali tapi itu misanan pas misanan punahan kadang-kadang ada orang yang bantah Fatimah contoh Ali Sayyidah Fatimah itu binti Muhammad binti Rasulillah bin Abdul bin Abdul Muttalib berarti Fatimah diabah Rasulullah diabah Abdul diabah Abdul Muttalib Ali itu Ali bin Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib jadi Fatimah itu tidak misanan ponaan misanan Sayyidina Ali misanan itu dengan Rasulullah bukan dengan Fatimah Ali bin Ali bin Muhammad bin Abdul Sayyid Abdul itu kakaknya Abu Talib berarti yang misanan Sayyidina Ali dengan Nabi apa Sayyidina Ali dengan Fatimah dengan Nabi paham ya berarti dapat Fatimah itu untuk ponaan apa misan adangkong salah kaprak nyongkong Fatimah itu ngeliatan ini naisan itu Rabi itu untuk wong adu naisan apa yuk maksud itu kan ya narkapayu sebenarnya setahu saya keluarga fanatik Rabi keluarga itu kalau pada besar ya sedekiri tapi itu saja untuk minduhan untuk minduhan yang misanan cer hampir gak ada padahal fanatik dapat keluarga tapi yang telur yang papat ya karena percaya orang luar itu kan ya gak meyakinkan juga kalau orang jelas repot juga disebut apa fajr alahu nasab itu nasab itu nah terus kalau orang zina itu nasab itu hilang walinya hakim jadi banyak pertanyaan di masyarakat misalnya ada orang hamil di luar nikah hamil di luar nikah terus dengan kesadaran dua sejoliki terus minta dinekahkan kiai anak produk gelap ini gak bisa dinasabkan ke bapaknya karena agama itu hanya ngakui nasab kalau akadnya sohih kalau akadnya sohih sehingga ini kalau lahir anak perempuan walinya tetap gak bapaknya faham ya meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh walinya itu hakim karena agama hanya ngakui nasab yang dari bapak lewat akad sohih makanya sering kejadian di masyarakat itu wis hamil lagi kawin itu kalau mesti pesen sambil tibatnya diterima Allah karena sudah itu harus didukung harus didukung bagaimanapun dengan menikahkan menghilangkan zina kan kalau dia tetap berhubungan kalau gak nikahkan malah malah yang ada kiai yang ngusrah benar kalau dinekah itu salah besar malah cepat dinekahkan supaya hubungannya halal tapi nanti anaknya ini nanti gak boleh jadi diwalaini saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu biasanya bilang di naibnya ya sudah istilahnya walinya babaknya tapi walinya tetap naib itu gak bisa karena nasab yang diakui syariat itu yang yang lewat akad jadi nanti kalau seperti itu misalnya anaknya putri oleh ngendang bapak secara genetik secara gen tapi secara syaraan nanti kalau nikah walinya hakim makanya itu lagi-lagi adopsi anak itu mengacaukan itu semua makanya agama itu membatalkan jadi kasih sayang boleh kayak apa boleh seperti rasulullah nanti isi usama tapi nasab tetap usama bin zahid bin harissa harus usama bin zahid bin harissa gak boleh dibilang zahid bin muhammul jadi disebut usama 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 paham kita supaya sampai terlatih teori ulama ulama itu tidak hanya ngomong sosial kita kita orang orang tembongan sosial orang larat orang suka kita orang 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 selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial agama itu tidak mikir itu agama itu mingkir nanti kelanjutannya nasab itu kayak apa nanti kalau kawin sama makhromnya terus yang ketiga ini yang perlu sama mengetahui ini yang paling ngeri mungkin mungkin ini khusus ulama ulama kelas berat itu didiskusikan tapi ini saya utarakan disini ben saman itu ulama kelas berat kalau terjadi adopsi atau tidak jelas ada masalah begini misalnya saya punya anak putri Ruhin punya anak putri jelas anak saya saya ingat betul itu anak saya terus karena Ruhin itu orang yang miskin terus anaknya itu terlantar tapi dia tahu betul kalau anaknya itu hidup di biduan hidup di biduan terus Ruhin punya anak lelaki mau kawin sama perempuan biduan tidak jelas dia yakin kalau anaknya itu di biduan tapi tidak tahu yang siapa itu ada ulama yang mengatakan jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu maka haram semua perempuan biduan karena ditakutkan jangan-jangan yang dineka itu saudaranya kan kalau di anak juga hilang karena anak itu hilang di Batam saya tidak yang betul tidak hilang di kawasan Pulau Gadung misalnya di Jakarta di Pulau Gadung semua perempuan Pulau Gadung haram dirabi anak mereka dikawakan dikawasan itu dikawasan itu dikawasan itu dikawasan itu paham ya dan semua ngeri betul itu kalau anaknya itu jelas yang dikawasan itu saya melok sopa terutama semagatan-pegatan itu 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 anaknya itu banyak wakil tidak 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 karena kalau masyarakat hanya ngomong-ngomong selitara manantara itu kepentingannya lebih dari itu paham ya itu bolehnya kalau kampung itu masih bisa dihitung itu satu kampung itu haram semua misalnya misalnya perempuan itu haram di nikah anak dikawasan yang lahanan mereka ditakutkan ya misalnya sampai bantah ini terus saya ini modern yang dirabi kan jelas misalnya anak Pak Romanto atau yang dirabi kan jelas anak Mustafa itu anak Mustafa misalnya kalau kalau anak mirip itu tenang sampai begitu agama ngatur makanya anak itu nomor satu harus jelas rimbanya dimana alamat mana ini bukan urusan sosial terlantar nanti ada Nisa dan dan itu dan itu punya akibat haram tidaknya menikah kawasan situ nah kecuali orang maksura kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu yang kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu dulu kan banyak ketika ada revolusi wahabi itu banyak ulama sunni yang diusir sebagian hidup di Indonesia kayak keluarga Syekh Umar Bijabar banyak yang hidup di Indonesia dia yakin bahwa anaknya di Indonesia karena dia sempat nikah orang Indonesia punya anak di Indonesia bawang berita di Arab pokoknya dia yakin anaknya anaknya itu terus anak dia mau nikah orang Indonesia itu asal ukurannya Indonesia tapi disebut kayaknya di kawasan Banyumas terus itu isunya di Banyumas ya satu Banyumas nggak boleh semua tapi nggak sampai satu Indonesia gitu tapi tentu sekarang itu orang sudah modern ya misalnya si dirabi kok pesek cili nggak mungkin nanti tetap ada tapi secara umum akibatnya sampai begitu akibatnya itu sampai begitu nah yang memperkeroh keadaan lagi-lagi tadi anak angkat kalau anak angkat nggak diketahui itu sama dengan anak hilang apalagi di nyonsewu sekarang di kamuflaso pakai masuk C1 misalnya masuk kartu keluarga B-nya sudah tercatat bin bapak yang baru malah makanya Sampai kalau bilang ini ada C1 yang berbukti kalau anaknya ini siapa yang menjamin kalau dia ada doa yang menjamin siapa kalau C1 ini nggak palsu misalnya erogen anak angkat Jakarta pulau gadung misalnya anak erogen anak pacaran pulau gadung orang bi roger itu mener anak anak sopong bapak ya lali itulah masalahnya bapak makanya paling tidak rutin bilang makanya jangan rabi sana nanti ada masalah baru karena bapak sudah penuh masalah kamu ragi semuanya rawung pulau gadung makanya ambilnya jangan jakartanya yang kawasan itu sampai sebegitu yang lama bakas itu ada di kitab alas bahwarna nisa in mahsurot dan nisa in wahir mahsurot ada perempuan mahsurom hidup di satu kampung kalau kampung itu bisa di identifikasi berapa jumlahnya itu satu kampung menjadi haram semua jadi misalnya saya dengar isu di kampung situ ada anaknya kakak tapi aku persis ponaanku pokoknya kakakku yakin misalnya anaknya itu satu kampung gak boleh nikah karena berarti nikah ponaan nikah apa ponaan dirakutkan mendapat ponaan sampai segitu nanti anak wedo ditulis saya ini itu anaknya juga itu lucu kalau anak nelfon bapaknya itu lucu pak cetek pulang saya takut lupa wajahnya anak 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 rapal ini bapaknya tiap teko orang terakhir di nanti apal itu 5 tahun 5 tahun bapaknya itu anak itu anak itu itu bahaya juga kalau artinya tiap 5 tahun orang ketemu anak itu paham maksud terus bisa hilang penar orang itu paham itu bahagia itu aku jelas aku jelas nasab ditulis saja aku nasab itu paling harap masalah nasab orang harap orang sayyid sekalipun orang khabir itu apa nasab itu orang harap orang yang harus rasulullah orang khabir itu wapal teman orang 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 masalah nasab nasab misalnya itu wapal pergi karena ini penting orang memang punya akibat setiap angkatan ada makhrum setiap angkatan itu ada makhrum bismillah ngkawin ngkawin kawin orang ngkawin ngkawin kawin 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 di tapi yang yang itu tapi terkirin itu untuk masalah nasab penting fajr nasab makanya kalau ada nasab harus cari dan itu yang paling sah itu yang paling yang paling sah itu yang paling sah itu yang yang di dalam masa 6 atau semacam-macam yang di dunia yang dalam kira-kira 6 kira-kira karena apa dikira-kira karena kelakuan dalam panggunan jaman itu samsung jadi ulama itu kadang ulama maksudnya ini logikanya apa gaya langit bumi 6 6 6 6 6 ini cuma ulama hal itu sudah yang ngerti 6 6 6 6 5 6 6 7 7 5 6 6 6 6 Terus 6 dino itu kurangnya apa Ya misalnya Kira-kira Gawainya Allah Pertama jam Nah aku jamnya Sopor Ngor jam Maksudnya Allah Nah ini gak usah dari ulama Ulama itu agak jelokan Ya udah jangka melek Ya cuma ulama Daerah ini ngendikan Perkaraannya ya Segini ya Lalu ngerti mau Disoal Allah ini Zat Singmukhalafatul Ilkhawatis Allah Kudat Singmukhalafatul Makhluk Dari zaman Runggawe makhluk Bidho Sopor Ya ada ulama Singmukhal Kira-kira dari ulama Singmukhal Allah Bidho Bidho Bidhli Aning Onwai Rasamun Bidhli Makhluk Jadi Sehingga Pokoknya Allah Muka Nafatul Ilkhoyri Pokoknya Bidho Bidho Bidhli Aning Mereka Rakmuni Bidho 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 Sopor Ya tapi Munu kan Ngel-ngel Sang Kepala Bidho 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 Malah Orang itu Imam Muzari Itu pernah digugat Ikhya itu Di Karang Ketika beliau masih Sugeng itu Digugat oleh ulama Yang selevel Imam Muzari Banyak yang digugat Itu satu-satunya Jawaban Imam Muzari Saya punya Jawaban Ikhya Terus Saya punya Mungkin jarang Yang punya Kitab Tapi saya punya Tek dari Kitab Imam Muzari Menjawab Kejanggalan Orang pada Ikhya Menangi Beliau masih Sugeng Masih Itu diantara Jawabannya itu Begini Falma'ani Ausau Minalibarat Falma'ani Ausau Minalibarat Dimana-mana Namanya Lafat Tidak mengikat Yang mengikat Itu makna Falma'ani Ausau Minalibarat Karena Kalau nuruti Lafat Itu orang akan Kriminal semua Itu tadi Misalnya Contoh paling Gampang Ini contoh Guyan Tapi kenapa Aku ngomong Bik Rufin Ken Ojo gemar Nangani Bujumu Nangani Itu sama Katah tangan Maksudnya Jangan Bujumu Suatu saat Aku dengar Rufin Nyadui Bujumu Gue kecewa Ken Nangani Buk Nyadui Terus Terus Menghindari Ben Ben Orang melanggar Kiaimu Tata Boi Kan Melanggar Oh Tak Sakit Wah Tata Kiai Ini Tentu Tentu Maksud Sayang Jona Boi Jangan Berbuat Kekerasan Paham Ya Itu disebut Falma'ani Ausau Minal Ibar Tentu Maksud Sayang Jona Ngan Itu Jangan Berbuat Kekerasan Cik Baik Dengan Tangan Maupun Dengan Kaki Loh Andekan Lapat Bisa Dipercaya Berarti Yang Saram Kalau Pakai Tangan Paham Makanya Kalau Rasulullah Menteri Kan Tidak Sada Kalau Bisa Kita Merotin Saya Sada 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 Kormo 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 Sada Kormo 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 Pakai Misik Ini Yang Ngedan Maksud Maksud Kormo Sepakat Maksud Kormo 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 Makan Maksud Kepala orang-orang yang berasal dan berasal Kalau yang berasal, kalau tidak berasal, berasal Jadi, nabi berasal Bisa berasal apa? Berasal Lalu berasal, ya Bisa berasal Bisa berasal, ya Bisa berasal, itu berasal Semua yang berasal Itu saya kuas sekali, saya baca jawaban Imam Bawajali Jadi ketika beliau sudah berasal, makalah yang kihya itu banyak yang kukar Beliau menjawab jawab iskal itu saya alhamdulillah punya di tab itu, itu jarang yang punya tapi saya alhamdulillah punya dan diantara jawaban itu beliau menjelaskan falma'ani awsau minari karena ibarat ini pasti terbatas terbatas misalnya kalau ngomong Ruhin tak jamah terus yang makan sakarabmu ya sakarabmu itu kan bisa diukur mau dijajahkan ketika ini terus yang makan ini kaya om Ruhimu Dewi terus yang membuka kamar dibuka duk ini kotak saya serasa tungkan sanggapnya om Ruhimu Dewi buka kamar duk ini kotak jupo ada ATM di duk maksudnya sakarabmu Dewi itu makanya makan warna ada orang-orang tapi kalau orang-orang jupo kan serasa bayar seduluran barang tipe seduluran dikai satu sewa ambil dulur jemok satu sewa bahasa Jawa jelas sama nak kerjaan yang ganda merasa betong profesional seduluran seduluran itu malah larang maksudnya dulur mau tiga ini satu sewa utama maknanya seduluran itu merasa bayar om ambil dulur maksudnya ini penting yang aku raturakan jadi falma'ani awsauh minalida sebab itu terus ditemukan ilmu usul sukih itu yang bisa menganalisis maknanya hadisi Rasulullah SAW karena kalau menuruti tekstual itu ya repot karena nabi orang Arab orang Arab nabi kalau sudah tahu misalnya ngasih Wes Al-Torni ya jubah karena nabi orang Arab saya yakin karena nabi orang Indonesia mungkin bukan jubah orang-orang, orang pas saya enak itu di kenapa? di nabi? jubah kalau jubah jubah kenapa jubah ya? enggak nanti pula tahu kalau jubah tidak tukang apa-apa semuanya jubah macam lah sampai kita berhenti tontonan paham kalau jubah jubah tidak tukang apa-apa jubah jubah macam lah kalau jubah 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 jadi tiba-tiba maksudnya rasanya cengkep melek terus ada orang orang bilangnya buwi 6 dina saya cengkep melek 6 dina itu apa? orang jamban itu rasanya rasanya? rasanya cengkep melek itu rasanya rasanya palmaani awsau minal apa? ibar jadi sudah dikira-kira diw berkata yang mengikat itu semangat maknanya bukan redaksinya bukan apa? redaksinya disini apa? falmaani awsau lelaki 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 dong maksudnya melok di bumi kan melok jadi ada bisnis yang Yahudi oh, ada yang ditetapkan wah, seripet jadi tidak ada itu kayak kekacauan, sebenarnya kayak kekacauan pikiran kalau tidak niru, mutazila, itu seperti orang Yahudi cuma Islam jadi cara yakinannya mutazila, itu suaranya dengan rokok saya kirung-rokok alasannya itu, suaranya merokok itu sebagian ayat disebutkan sebagian kan arduhas sebagian kan arduhas nah, ambani suaranya itu podokaro langit bumi nah, saya pisono itu dapet dan jenis itu, nyolah langit dari bumi suaranya itu ambani podokaro langit berminat rapi itu terus sepiro kalau anak seikini sana, tidak tontirah mengguna menurut saya, suaranya itu sebagian, jadi orang kiamat itu lagi suaranya di sini, saya lihat alisuna ya, orang, tidak tontirah, saya ada pengirian saya ada yang berkata saya ada yang berkata alasannya alisuna, ceritanya Nabi Adam Nabi Adam diusir ke suaranya kalau suaranya ada diusir ke suaranya ya ulama pasti cangkemele cuma ulama dari ini ngedika pasti ini bata-bataan itu mau pinter-pinteran ceritanya Nabi Adam diusir ke suaranya suaranya ada diusir ke suaranya suaranya ada diusir ke suaranya diusir ke suaranya ada diusir ke suaranya suaranya ada diusir ke suaranya langit bumi akhirnya terakhir melepaskan, ayo ke Contoh Mati jejak tidur diusir kalau saya akan lihat lagi kita menonton ini dari langit bumi diusir kelihatan diusir Ke Suara jelas di tujuh zaman kita rambut anak-tahun merasa mengikuti benar-benar kandungan ada diusir ke suaranya Aosahun Allah minalibar Jadi kuduruh 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 Jadi orangnya terikatlah faddam Kuduruh kuduruh Aosahun minalibar Ya mungkin Ustul fakir itu jelas Kuduruh itu usul fakir itu saya sangat Saya sangat Itu memang ada analisisnya Walau syahamu mengerti Sopo wa ta'ala lakala kutu Ini gawi Sopo wa ta'ala guna islam wa ta'ala Arab Oleh gawi filam hatin yang dalam saat kedepan Lawal ujuluh tepinda anhu santing al-sholgi Filam hatin itu lita'ali Mikholkihi kerana mulang Ngajari pira-pira masalah Allah Ata-ta-ta buta yang Sidak-sidak Jadi Allah tidak hilang bumi itu bisa Tapi kalau nganti enam dina Dan uang dilatih apa-apa Ralang langsung Jadi suka yura langsung Apa-apa yang bisa sidak Karena kalau sidak itu bisa sesuai Sementing orang langsung Jadi Allah sebabnya tidak hilang bumi itu Filam hatin Tapi Allah tidak hilang Itu nunjuknya mulang Nga uang niku Orang oleh napa sepun Sekuntan Semasa orang mengkondoling wasa ini Sopo wa ta'ala Larsi Ngata si Aras Semasa orang mengkondoling atur Sopo wa ta'ala Larsi Membemanani munggah kita Munggahe biye Ini seribet Mada perkoro ya Kan terdua debat Tena munggah Munggahe Dua utama Sopo wa ta'ala Larsi Lugkoti dan lugkoti Sari Runmungki Itu Kenapa Singgah sana Kerajaan Sari Rutmaliki Itu singgah sana Kerajaan Ini rosa tako Lugwe biye Mangganti Sopo wa ta'ala Sopo wa ta'ala Sopo wa ta'ala Kerajaan Ini serah Sopo wa ta'ala Di atas Berarti Allah Sopo wa ta'ala Kerajaan 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 Ar-Rahmanu Fas'al Bihik Kerajaan Ar-Rahmanu Badalon Mindulwiri Istawa Uta'y Allah Hidat Seng Rahman Tegasi Allah Hidat Seng Rahman Tila Fad Rahman Badalon Dati Badalon Mindulwiri Istawa Sangking Ishtiwaan Tegasi Munggah Uta'u Ngwasai Alikukang Patut Bihiklan Allah Fas'al Mengkota Kerajaan Al-Rahman Kerajaan Kerajaan Rahman Kerajaan 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 Kebenaran Allah Kerajaan Kerajaan Kebenaran Masih Pas Yuh Birka Tegasi Bakal Kerajaan Sopo wa ta'ala Kerajaan 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum